Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Grafikai Kapan sih aplikasi Grafikai ini akan skam? Akan saya bahas di video ini Untuk aplikasi Grafikai ini sudah saya bahas sekitar beberapa bulan yang lalu ya Nah ini teman-teman video terbaru saya tentang aplikasi Grafikai Lebih tepatnya di tanggal 30 April 2024 ya Nah ketika saya bahas tentang aplikasi Grafikai ini Banyak sekali orang yang mengeledekin saya teman-teman Nah karena ini mereka semua sudah mendapatkan keuntungan dari Grafikai Sebenarnya aplikasi ini adalah penipuan ya Skema Ponzi Jadi memang dikasih membayar di awal-awal Agar orang semakin percaya dan deposit dengan nominal besar ke dalam aplikasi tersebut Sebenarnya itu adalah penipuan investasi bodong Nah kita ambil pembelajaran dari aplikasi yang sudah saya bahas sebelumnya ya Yaitu ada aplikasi Grafikai Nah ini sudah saya bahas sekitar 3 bulan yang lalu juga ya Dan sekarang aplikasinya sudah terbukti Skam teman-teman Nah bisa kita baca ya komentar-komentar dari pengguna aplikasi ini Baru aja skam GPTC Grayscale Tolong jangan percaya lagi sama situs web atau aplikasi kebohonan seperti ini Banyak sekali korban Jangan teriming-imingi oleh admin atau manager group Sudah banyak korban Jangan sampai ada korban lagi Menyesal Baru lihat video ini Jangan percaya Kami ditipu puluhan juta Kami korban Udah kena tipu Baru lihat ini nyesal Ngikuti GPTC Uang udah gak bisa kembali Nah jadi nanti ketika suatu aplikasi sudah skam Disitulah baru akan bermunculan banyak sekali korban Barulah korban tersebut sadar Bahwa itu adalah penipuan Nah kemudian Bisa kita baca Untuk komentar-komentar sebelum aplikasi ini itu skam ya Seperti Ini teman-teman Alhamdulillah Selama saya bergabung aman-aman aja Dan teman saya sudah banyak yang bergabung Nah ini ketika aplikasinya belum skam ya Jika 3 bulan lalu saya mendengarkan anda Saya cuma jadi penonton Sementara orang lain berpesta pora Syukurlah saya cepat eksen Meskipun kecil-kecilan Tapi lumayan buat jajan Nah ini pikiran orang yang salah ya teman-teman Walaupun kalian bisa mendapatkan uang Dari aplikasi ponzi seperti ini Uang yang kalian dapatkan itu tidak berkah teman-teman Nah informasi lu Yang haram karena tidak palit Udah ketipu belum bang Nah sekarang aplikasinya sudah terbukti skam ya Makasih imponya Gaji saya sudah 3 juta per bulan Selama 4 bulan sudah level 3 Nah ini untuk aplikasinya Belum skam ya Kalau sudah skam Maka tampilan seperti ini Piuh membeludak Karena banyak yang korban Saya telat lihat video ini Nah jadi baru menyesal teman-teman Begitupun nanti Untuk aplikasi grafika ini ya Ketika skam Barulah disitu Akan bermunculan banyak sekali korban Dan baru ada penyesalan Kalau sekarang memang Belum ada korban ya Karena aplikasinya masih berjalan Tapi yakinlah Cepat atau lambat Pasti nanti akan skam Dan ketika skam Disitulah baru muncul penyesalan Dari kalian semua Jadi sebelum itu terjadi Sesarankan dari sekarang Untuk segera stop ya Agar tidak menyesal di hari kemudian Nah selanjutnya Kapan sih aplikasi grafika ini Itu akan skam Hanya om loh Dan juga developer aplikasi ini Sejeng tahu ya Namun selagi masih banyak Orang yang daftar Dan juga deposit Maka umur aplikasinya Itu semakin lama Karena perputaran uangnya Masih lancar teman-teman Jadi perputaran uang Dari aplikasi penipuan seperti ini Hanya dari member ke member saja Nah nanti ketika Perputaran uangnya sudah Macet Maka aplikasi ini Akan mengadakan event Atau promo besar-besaran Dengan tujuan Agar kalian semakin Semangat lagi Mengundang orang Atau mencari Mangsa selanjutnya Teman-teman Nah kemudian Ketika makin banyak Orang yang bergabung Dengan adanya event-event tersebut Maka umur aplikasinya Semakin lama Tapi ketika Yang mengikuti event tersebut Sedikit Maka di saat itulah Akan ada drama yang terakhir ya Nah ada pun drama yang terakhir Kalian disuruh deposit Untuk aktifasi akun Atau kalian disuruh Untuk membayar pajak Nah kalau sudah terjadi Seperti itu Saran saya Jangan kalian depositkan lagi Uang ke dalam aplikasi ini Karena Aplikasinya sudah Mau kabur ya Nah sebelum kabur Mereka akan menguras Uang seluruh membernya Dengan iming-iming pajak Atau aktifasi akun Kalau sudah terjadi Seperti itu Walaupun disini Ada saldo kalian Satu miliar Satu triliun Itu hanya Sebatas Angka nominal Seja Teman-teman Sedangkan Uang kalian yang asli Sudah dibawa kabur Oleh aplikasi ini Nah itu Sudah dilakukan Oleh aplikasi Aplikasi Ponzi Sebelum Grafikai Ini teman-teman Bisa kita lihat ya Untuk Hitung-hitungan Yang diklaim oleh aplikasi ini Sangat tidak masuk akal Bagi orang yang masih berpikir Dan menggunakan logikanya Tapi bagi orang yang tidak Mau berpikir Yang orang serakah Mau menang sendiri Maka ini kesempatan mereka ya Biasanya Untuk mendapatkan uang Teman-teman Dengan cara Membodoh-bodohi Orang untuk bergabung Dengan mereka Teman-teman Karena nanti mereka mendapatkan Keuntungan Kalau menurut saya Sebenarnya mereka itu tahu Bahwa ini adalah Penipuan Tapi karena mereka seraka Jadi mereka tetap Bermain aplikasi ini Teman-teman Karena mereka Berpikir Dia akan mendapatkan Keuntungan Dari mengundang Kalian tersebut Kemudian Jangan heran juga Aplikasi seperti ini Akan ada kantor-kantor Cabang Di daerah kalian ya Akan melakukan Kegiatan-kegiatan sosial Nah itu semua Sudah dilakukan Oleh aplikasi Ponci sebelum ini ya Kita ambil Pembelajaran saja Dengan aplikasi Di tahun 2023 Yang sempat viral Yaitu Simonida Media Nah ini Dulunya aplikasinya Juga mempunyai kantor Melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Kemudian Banyak Oknub-oknub Yang bergabung Tapi sudah terbukti Sekarang Skem teman-teman Dan banyak sekali Korban Di dalam aplikasi Tersebut Jadi buat kalian Yang tidak ingin Menjadi korban Di dalam aplikasi Grafikai Segera stop Dari sekarang Agar tidak Misal di hari Kemudian Kemudian Apa sih Bukti lain Kalau aplikasi ini Adalah penipuan Nah buktinya Yaitu dari Surat ini Ya teman-teman Disini ketika Saya membahas Atau membongkar Bahwa Grafikai ini Adalah penipuan Disini saya mendapatkan Ancaman ya Dari pihak Grafikai Melalui kuasa Hukumnya teman-teman Nah ini Saya Diperingatkan Somasi Yang ketiga ya 1 2 Sudah saya dapatkan juga Dan sampai sekarang Tidak ada Tindakan Kelanjutannya Jadi ini Hanya ancaman Saja kepada saya Agar saya Menghapus video-video saya Tentang Grafikai Nah jadi Untuk Grafikai itu Memang penipuan Investasi bodong ya Jangan sekali-kali Gadaan bermain Di dalam Aplikasi ini Oke Jadi bitulah Penjelasan dari saya Tentang aplikasi Grafikai Semoga video ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya